Alhamdulillah kasih saya bolong rapat dengan diri Ya Allah Berkat lagu nilai sehat Saya yakin ini Ini saya mengungkapkan sebetulnya Nama publikasi Nama porsat Begitu Dasyatnya lagu nilai sehat Setiap hari kalau saya mau tidur Saya dengar Setiap hari saya Terluar lagu itu Jadi saya semangat Saya tanpa harus dioperasi Harus dijaikan segala macamnya Saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan porsat seluruh Indonesia Yang masih setia Di channel saya Porsat ofisial Alhamdulillah hari ini kita bisa Ketemu lagi nih Tentunya dengan arah sumber yang keren Yang bisa memberikan informasi Tentang Roma Irama Tentang soneta Tentang forsa dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama Dan kali ini Ini salah satu yang masuk ke saya Requestnya cukup banyak Untuk bisa dihadirkan Salah satu Bintang tahun 90-an Tahun 90-an Tahun 90-an Pasti tahu siapa beliau ini Artis kondang saat itu Dengan lagunya Kau bagaikan boneka Wah masih ingatkan lagu Kau bagaikan boneka Ada juga lagu hitnya yang kedua Cinta Karam Cinta yang karam Oke dan Kita sahabat lebih dahulu Siapakah tamu istimewa kita pada kesempatan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Riswan Hasim Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bapak Doktor Haji Sayyidudin S.A.G. M.S.B Subhanallah Asya Allah senang sekali Bang Riswan Apalagi saya Sangat senang Teman-teman forsa ini Istimewa ya Bang Riswan berkenan hadir Di tengah-tengah kita Komunitas Penggemar rumah irama dan soneta Baik yang ada di dalam negeri dan luar negeri Bang Riswan Hasim ini Seperti yang kita tahu Tahun 90-an Kemudian Meledak dengan lagunya Kau bagaikan boneka Kemudian ada lagunya juga Cinta yang karam itu juga Cukup meledak di pasaran Dan ini kita akan bincang-bincang Kemana aja beliau Kemudian Apa yang menginspirasi beliau Dan yang paling penting lagi Sebelum terjun ke dunia dangdut Saya membaca Kurikulum VT Bang Riswan Dulu juga ternyata Penyanyi pop beliau ini Penyanyi pop Kemudian hijrah ke dangdut Baik Bang Riswan Ini banyak yang ingin saya tanya Yang ringan-ringan dulu deh Bang Riswan Apa aktivitas Aktivitas Selama pandemi 2 tahun Juga apakah Masih juga Off air So-so-nya Dari panggung ke panggung Bisa diceritakan Bang Riswan Silahkan Ya Alhamdulillah Kalau Selama pandemi ini Hikmat Allah Yang saya terima itu Masya Allah Saya Mas Kejadian pandemi itu Dalam keadaan santin Dalam keadaan santin Kurang lebih 6 bukana Ditambah ke Ibu saya Wafat Pas awal-awal Masuk COVID Masih Iya Terus aktivitas apa Kita doakan ya Kawan-kawan Bang Riswan Ternyata Mari sempat Diberi ujian sakit Itu Dan Mudah-mudahan Sudah sehat lah Sudah seger waras Bisa beraktivitas lagi Ada album Alhamdulillah Sekarang itu Waktu pertama pandemi itu Saya kasih 6 bulan Sampai di Kepada saya Ya Allah Apa kena COVID ya Alhamdulillah Saya kena virus Di hati saya nih Ada virus Polong Itu pun Juga udah Di-check sama Teman tuh Di segala macam Gula Tapi Alhamdulillah Gak ada gula Karena di-checknya itu Kata Teman itu Teman Tengah Sekarang sudah Al-Makum Dia Dia Hilang Kita kalau mau Atas gula itu Kita makan dulu Berdua Oke Makan itu Makan lagi goreng Sama-sama Satu piring Nah begitu Dicek Dia cek Itu bulannya Gini banget Saya normal Normal aja Alhamdulillah Ya tak Buka saya Dikati itu Tapi Masya Allah Bang Riswan Asin Tentu doa kita Kawan-kawan Kursa Bang Riswan Tetap Sehat terus Amin Ya Allah Ya Allah Untuk menghibur Bangsa ini Itu Bang Riswan Bang Riswan Bisa diceritakan Bang Riswan ini kan Dulunya penyanyi pop Apa yang kemudian Hijrah ke dangdut Bisa diceritakan Enggak masa-masa itu Sebetulnya Bukannya Hijrah ke pop Hijrah ke dangdut Dari saya kecil itu Dulu Bapak saya Itu Alhamdulillah Umur saya Setidak Situ tahun itu Itu Udah Menyajikannya Laku-laku Bang Haji Siapa sosok Yang kemudian Menginspirasi Bang Riswan Dalam karir Karir Sampai sukses Seperti sekarang Ada gak sosok Yang menginspirasi Bang Riswan Ya gak ada lagi Walaupun Maaf ya Saya juga suka Membawakan lagu-lagu Kayak Ayaman So Abimu Si Angkot Kom Medizet Tapi memang Sebenarnya Saya lebih Lebih banyak lah Koleksi saya itu Lagu-lagu Guru Guru Roma itu Ya Kenapa dengan lagunya Roma Irama Apa yang istimewa Apa yang istimewa Dengan lagu-lagu Karya seorang Roma Irama Masya Allah Kalau ditanya Apa istimewanya Lagu-lagu Roma Irama Subhanallah Sebelum kita puji Beliau Kita bertama-tama Istifat Astagfirullahaladzim 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 Kita puji Perkirtaan Yang menciptakan Langit dan Bumi Subhanallah Ilahim Alhamdulillah 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 Terima kasih Sekali Allah mengutus Roma Irama Yang jelas Apa Hadisatnya itu Bukan sebagai Apa Membalik Atau sama agama Tapi beliau itu Dasarnya Musisi Tapi Berkat Ahmad Allah Beliau Menjadi seorang Membalik Dia Insyaallah Yang jadi Tau ladani oleh Kita Tentunya Dan seberat Bang Haji Sudah berapa kali Ketemu sama Pak Haji Romairah Masya Allah Bang Haji itu Saya bilang Beliau Beliau banyak Banyak sekali Memasukkan Kepada saya Saya Sering lah Walaupun Setiap hari Tapi sering Beliau itu Masya Allah Boleh dibilang Apa ya Kalau mungkin Dulu ada Khalifah Umar Sekarang ada Roma Irama Kenapa saya bilang Seperti itu Karena Bang Haji itu Sosok Seorang pemimpin Yang betul-betul Memperhatikan Istilahnya Rakyatnya lah Dan yang Atas Menengah Sampai yang Tuhan Makanya tadi Saya bilang Puji dulu Allah Karena Banyak orang Kalau kita Puji Roma Irama Selalu berkata Jangan terlalu Mengkutus Mengkutus Mengkutuskan Saya tidak Mengkutuskan Orang Sejauh orang itu Saat beragama Yaitu Ya Pewariznya Para Rasul Pewariznya Para Ambiya Seperti itu Dokter Ya Ada Kenangan Khusus Enggak Yang Bang Rishwan Bisa ceritakan Ke kawan-kawan Perusaha Kenangan Ketika Barangkali Ada Nasehat Saat Kemur Roma Irama Atau Sepanggung Atau Apa Yang Bisa Berbagi Cerita Subhanallah Penangannya Banyak Saya Banyak Dan Beliau Terutama yang Sangat Sangat Paling Berkesan Pada saat Apa Tapi Bang Haji Dengan Ketilisan Dengan Keikhlasannya Dan Masya Allah Saya Saluk Sama Bang Haji Saya Bangga Saya Selalu Mendoakan Beliau Agar Beliau Selalu Sehat Dan Tetap Di Jalan Allah Subhanallah Banyak Banyak Karena Waktu Saya Sakit 6 Bulan Saya Sudah Buduk Asa Karena Saya Sudah Di Kursi Roda Saya Tidak Jalan Tapi Saya Yakin Alhamdulillah Itu Anjuran Teman-teman Anjuran Saudara Saya Harus Kedua Tati Harus Dicek Akhirnya Saya Ikuti Juga Terakhir Saya Pasuk Polik Lentik Alhamdulillah Gagal Karena Gagalnya Itu Saya Tidak Lengkap Maksudnya Ya Tura-tura Tura-tura Inilah Ke Kuskes Saya Selama Sakit Saya Cuma Keterimu Saya Yakini Bahwa Saya Yang Sembukan Itu Allah Bukan Dokter Alhamdulillah Kaki Saya Bolong Rapat Dengan Allah Simbahan Segala Bacanya Saya Bicara Apun Yakin Asbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Allah Wa Ni'mal Nasuh Subhanallah Lagu Nilai Sehat Telah Memberikan Semangat Telah Membelikan Optimis Bagi Bang Riswan Sehingga Di tengah Diuji Dengan Sakit Dengan Keyakinan Lagu Nilai Sehat Dan Tentu Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Bisa Sehat Tanpa Harus Operasi Bisa Bugar Lagi Masa Saya bisa Jalan Lagi Tadinya Saya Bisa Jalan Saya Di Bapak Sama Isi Sama Anak Kalau Mau Kamar Mandi Saya Udah Udah Tapi Kekuatan Lagu Nilai Sehat Itu Masya Allah Dan Respon Dari Bang Haji Itu Makanya Saya Tuhan Doakan Buat Kesehatan Bang Haji Alhamdulillah Ada Orang Ini Saya Mendengar Untuk Yang Kesekian Kalinya Ada Juga Orang Yang Mengidap Sakit Kanker Oh Ya Seorang Bisa Sembuh Karena Lagu Sahdu Tapi Mudah-mudahan Bang Haji Dengar Ini Saya Yakin Setiap Lagu-lagu Bang Haji Ada 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 Kekuatan Karena Insya Allah Bang Haji Adalah Apa Ya Sambung Tangannya Allah Insya Allah Luar biasa Bang Rizwan Sudah Memberikan Semangat Inspirasi Untuk Kita Semua Edukasi Untuk Semuanya Pesen Bang Rizwan Untuk Kawan-kawan Forsa Untuk Kawan-kawan Rompal Karena Saya Pernah Mendengar Bang Rizwan Ini Punya Istilah Yang Barangkali Istilah Ini Perlu Juga Kawan-kawan Forsa Dan Rompal Tahu Silahkan Bang Rizwan Oh Ya Saya Selalu Mengamati Saya Setiap Hari Itu Selalu Setiap Setelah Selat Selat Sibuk Itu Saya Bukannya Nonton Ya Karena Dengar Youtube Ya Ya Itu Itu Bukan Youtube Bang Haji Tapi Ada Wan Ada Ustadz Hadidah Ya Banyak Tapi Memang Lebih Lebih Berapa Mungkin 80% Ya Bang Haji Jadi Saya Mengamati Mudah-mudahan Teman-teman Kompal Ini Bukan Sekedar Acting Panggung Atau Suaranya Saja Yang Dibro Tapi Kalau Bahasa Saya Tibro Tibro Bang Saya Ya Tibro Ya Tibro Tibro Ibadah Roma Irama Subhanallah Sampai Saat Ini Saya Tuh Gak 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 Mirip Memang Sama Roma Irama Tapi Bagaimana Caranya Saya Supaya Bisa Tibro Tibro Ibadah Roma Irama Mudah-mudahan Ya Artinya Begini Mas Mungkin Nabi Ada Apa Saya Klarifin Dulu Kita Mencetai Roma Irama Ya Allah Maaf Buruh Maaf Bang Haji Kita Bukan Mengkultuskan Bang Haji Tapi Bang Haji Itu Haji Bahwa Haji Rasul Bang Haji Masya Allah Cinta Kepada Allah Dan Cinta Kepada Rasul Kita Salah Ngikut Kembali Enggak Kalau Kita Bilang Kita Kenapa Enggak Itu Rasul Jelas Kan Rasul Allah Juga Pernah Kalau Yang Pada Zamanku Beriman Kepadaku Atau Mengerti Kepadaku Itu Lumrah Tapi Setelah Peninggalanku Yang Beriman Kepadaku Itu Luar Biasa Nah Artinya Mencintai Mengasihi Kenal Hormat Taat Kepada Roma Irama Itu Allah Berikan Apa ya Selaja Hadiyah Itu Subhanallah Bagaimana Lagi Cinta Kepada Rasul Allah Artinya Kita Juga Enggak Bodoh Rasul Allah Itu Jelas Padutan Kita Tapi Untuk Sementara Ini Kan Yang Jelas Setiap Harinya Menjadi Perlihatan Di Mata Kita Terdengar Bang Haji Ikuti Kenapa Takut Karena Bang Haji Enggak Pernah Menyesatkan Orang Insya Allah Nah Ini Jadi Sebrow Ini Mudah Mudahan Menjadi Apa ya Renungan Biru Kepada Roma Irama Dan Yang Saya Kasih Masih Lagi Untuk Mas Ya Subhanallah Mudah Mudahan Saya 90% Sahabat Sahabat Saya Itu Memanggil Saya Bang Haji Subhanallah Saya Kadang Kadang Nangis Kalau Dipanggih Bahagi Saya Berdoa Ya Allah Mudah Mudahan Dengan Karamah Saya Bisa Minyak Saya Bisa Berjarah Kebakan Yang Itu Sangat Melanggir Saya Bila Saya Bukan Haji Tapi Karena Saya Selalu Penyelang Lagi Lebih Bahagi Saya 90% Hampir 90% Itu Saya Dipanggil Bang Haji Nah Saya Jaga Ini Saya Jaga Agar Bang Haji Romain Tetap Tetap Apapulia Di mata Masyarakat Indonesia Ya Kira-kira Begitu Ya Allah Baik Sampai Terharu Sampai Menitikan Air Mata Bang Rishwan Saking Terharunya Bagaimana Sosok Romai Ramai Luar biasa Sudah Menginspirasi Bagi Bang Rishwan Tentunya Kadang-kadang Saya Malu Saya Saya Juga Aktif Organis Komunitas Itu Seluruhnya Kalau Saya Datang Bang Haji Datang Bang Haji Saya Bukan Selahan Tapi Itu Doa Saya Langsung Bilang Kalau Mereka Tentunya Bang Haji Saya Langsung Seperti Allah Bagaimana Karawanya Roma Irama Saya Bisa Berangkas Tanah Terusi Dan Berjalan Makam Rasulullah Itu Memang Setiap Hari Saya Berhadapan Dengan Situasi Itu Bang Haji Bang Haji Dan Memang Saya Selalu Ini Untuk Teman-teman Romba Saya Selalu Mengikuti Insya Allah Insya Allah Seperti Bertasmi Bang Haji Tahun 1992 Tahun Tentu Selalu Mengganggang Tasmi Saya Ikut Berpegang Tasmi Kenapa Saya Yakin Apa Yang Ditunjukkan Oleh Guru Saya Guru Kita Insya Allah Itu Tidak Sesat Saya Selalu Kalau Ada Informasi Yang Saya Dapat Dari Bang Haji Itu Selalu Saya Amalkan Seperti Turut Tangga Allah Naik tangga Subhanallah Selesai Semua Padajalan Alhamdulillah Jalan Lurus Saya Selalu Baca Alhamdulillah 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 Itu guru Yang memberikan Fatwa Insyaallah Itu saya Kiru Bukan Sekedar Nyantang Saya Mencintai Ramai Ramai Masyaallah Sampai Sampai Saya Saya Punya Saya Pernah Ikut Di satu Group band Ya Group musik Karena Saya Terlalu Apa ya Terlalu Saya Juga Pernah Cita Sama Liau Karena Saya Terlalu Mendewa Dewakan Bahagilah Kalau bahasa Bahasanya Bahasa Betawinya Gini Lu Ngapain Bukanya Ngilu Banget Sama Ramai Rama Saya Dikasih Ape Saya Dikasih Ilmu Sama Ramai Rama Itu Sama Akan Bermanfaat Saya Dunia Wala Akhirat Saya Nggak Dikasih Rumah Bagus Tapi Saya Dikasih Ilmu Sama Bakati Saya Melaksanakan Apa yang Bagi Dilaksanakan Setiap Jumat Dulu Beliau Selalu Telepon Kalau Nggak Sempat Datang Ke Ibunya Saya Juga Ikut Saya Jalan Itu Saya Bilang Setelah Ibu Saya Nging Bapak Saya Nging Nggak Ada Lagi Yang Saya Kunjung Kecuali Mertua Saya Setiap Jumat Kalau Saya Nggak Bisa Datang Saya Kecuali Bilang Mama Bapak Berdoin Tuhan Hidup Sama Anak Mama Ikhlasin Doain Tuhan Biar Saya Bisa Menakahkan Anak Mama Bahkan Saya Sampai Bilang Doain Papa Saya Ingin Memberikan Hadiah Sama Mama Sama Papa Tapi Insya Allah Hadiah Itu Bukan Rubah Saya Pengen Memerangkatkan Mereka Haji Atau Umroh Padahal Saya Belum Punya Uang Tapi Saya Yakin Saya Yakin Kajaiban Allah Akan Datang Nantinya Sampai Sekarang Ya Jumat Saya Nggak Leput Saya Selalu Telepon Mama Saya Selalu Telepon Saya Minta Rizu Minta Ikhlas Kita Jo'ain Itu Saya Jalani Bukan Sekedar Menyanyi Ya Sebetulnya Ini Saya Dari dulu Saya Akan Dari dulu Supaya Rompah Rompah Ini Benar-benar Menjalani Menta Adi Romah Hirama Bukan Sinar Suara Dan Ekim Panggung Tapi Dibroi Tidak Bumi Tidak Ada Romah Hirama Itu Ada Lagunya Keramat Untuk orang tua Ya Ada Terbawa Emosi Bang Rizwan Menyampaikan Suara hatinya Bang Rizwan Insyaallah Tayangan ini Ditonton oleh Pak Jiroma Hirama Guru kita semua Apa yang Bang Rizwan Ingin sampaikan Apa yang Bang Rizwan Ingin sampaikan Ke Pak Jiroma Hirama Silahkan Ke Bang Haji Waduh Saya Kalau ke Bang Haji Itu Wah Lebih dari Kata-kata Ribuan Terima kasih Karena Bang Haji lah Mungkin Apa Istilahnya Materi Saya tidak Berlebih Tapi Insyaallah Semua yang Bang Haji Hadiahkan Berupa ilmu Itu manfaat Buat Saya pribadi Dan Semuanya Saya Tetap Insyaallah Menjalankan Apa yang Bang Haji Dicarakan Di Di Apa Di Apu Jumum Saya pasti Raksanakan Walaupun Step by step Langkah Demi Langkah Saya pasti Karena Saya bilang Saya mencintai Roma Hirama Insyaallah Bukan Sekedar Hanya Suaranya Sampai Saya Pernah Bicara Sama Kuliau Ya Allah Baru Haji Saya Relah Ikhlas Diceluarkan Dari Satu Komunitas Cuma Cuma Karena Saya Mempertahankan Saya Berkibat Kebang Haji Padahal Jujur Saya Pernah Bicara Sama Kuliau Orang 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 Yang 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 Luarin Saya Dari Organisasi Itu Orang Yang Selama Ini Sering Mencintai Baik Di Materia Tapi Setelah Saya Bantah Saya Sama Sekali Tidak Pernah Dapat Diri Dari Dari Orang Tersebut Tapi Saya Tidak Masalah Yang Penting Saya Tidak Sisi Pemelak Mencintai Menta Aki Rambut Insya Allah Saya Yakin Saya Yakin Allah Pasti Akan Ganti Yang Gila Karena Saya Menta Aki Orang Orang Amin Bang Riswan Saya Tertarik Tadi Ada Satu lagu Kemudian Sampai Bisa Merubah Karakter Sampai Bisa Bang Riswan Itu Punya Sugesti Untuk Sembuh Untuk Sehat Karena Sebuah Lagi Yaitu Lagu Nilai Sehat Apa Si Yang Bang Riswan Rasakan Ketika Mendengarkan Lagu Nilai Sehat Ketika Bang Riswan Saat Itu Berada Di Atas Kursi Roda Dalam Situasi Badan Yang Sedang Sakit Uji Sakit Seperti Itu Bisa Diceritakan Pak Masya Allah Ketika Saya Sakit Saya Terada Di Sisi Roda Itu Peringatan Saya Saya Tidak Dika Yakin Berjalan Seluruh Tapi Saya Punya Keyakinan Seperti Tadi Saya Disamping Lagu Nilai Sehat Itu Saya Mempunyai Keyakinan Kenapa Saya Bilang Nilai Sehat Itu Mempunyai Ketika Saya Karena Saya Duka Saya Mengidolakan Mengidolakan Bang Haji Apakah Saya Salah Tidak Karena Ini Justu Adalah Apa Ya Istilahnya Supaya Kita Lebih Berkembang Kikirannya Mencintai Mahabah Sayang Taat Kepada Bang Haji Allah Berikan Itu Maksudnya Allah Kasih Karoma Gelar Bang Haji Saya Bukan Berangkat Haji Tapi Saya Dipanggil Bang Haji Sama Semua Teman-teman Saya 90% Apalagi Yang Belum Dikati Nama Allah Nikmat Sehat Masya Allah Nah Ini Kita Merenu Mentaati Roma Irama Mahabah Kepada Allah Kasih Pergimana Kepada Rasulullah Lebih Tingkatkan Lagi Itu Setelah Kita Cinta Taat Sayang Sama Bang Haji Kita Juga Harus Tahu Bang Haji Taat Kepada Rasulullah Kita Tingkatkan Lagi Supaya Kita Kenal Dengan Rasulullah Yang kira-kira Itu Maaf Saya Bukan Orang Soleh Tapi Saya Pengen Baik Saya Wah Astagfirullah Dosa Saya 10 Bahkan Lebih Dari Jadi Saya Pengen Berbuat Baik Dua Saya Lagu Apa Yang Paling Bang Riswan Sukai Dari Sekian Ratus Lagi Roma Irama Itu Lagu Apa Semuanya Tanpa Terkecuali Tapi Yang Membuat Saya Menyatakan Bahwa Lagu Itu Bisa Menjadi Subject Nilai Sehat Kenapa Karena Itu Saya Juga Merasakan Dulu Saya Juga Pernah Datang Ke rumah Sakit Sampai Di sana Dia Minta Saya Nyanyi Saya Bilang Bukan Minta Doang Danya Ya Mudah-mudahan Lagi Rituan Dengan Hantum Datang Maaf Bukan Itu Lagi Haji Maaf Bukan Atau Ya Mudah-mudahan Atau Dengan 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 Hati Dengan 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 Terbata-bata Saya Nyanyi Nilai Sehat Tanpa Musik Pelan-pelan Kalau Ngecang-ngecang Lagi Jadi Terus Saya Nyanyi Nilai Sehat Sampai Saya Dalam Waktu Tiga Hari Pulang Sehat Tanpa Sakti Penyakit Apapun Masya Allah Masya Allah Itu Siapa yang Dikati Setelah Kita memuji Mama Irama Bang Haji Allah Makanya Tadi Tadi Dilar Bicara Tentang Bang Haji Bicara Beristirah Dulu Supaya Orang-orang Yang Tidak Suka Sama Bang Haji Jangan Punya Perkataan Mengkutus-kutuskan Oma Irtaan Segala Raja Wajar Karena Masya Allah Musik Bicara Musik Tandun Tidak 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 Seluruh Musik Tapi Insya Allah Manusia Lebih Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Dengan Kehadirannya Bang Haji Masya Allah Bang Haji Subhanallah 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 Hanya Allah Yang Sesu Mudah-mudahan Bang Haji Betul-betul Sambung tangannya Allah Untuk Kita Amin Amin Masya Allah Luar biasa Bang Rizwan Ini luar biasa Nilai sehat Menginspirasi Semuanya Dinyanyikan Lagu Lagu Nilai Sehat Bang Rizwan Seperti Apa Lagu Nilai Sehat Biar Para Pendengar Ini Sangat Lebih Paham Lagi Tentang Lirik-lirik Lagu Dasat Nilai Sehat Silahkan Bang Rizwan Seri Seri Rizwan Terimanya Itu Pak Haji Sudah Mengajarkan Kepada Kita Seperti 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 Datang Pada Tiap Punca Seperti Dia Sakti Pak Haji Datang Pada Siapapun Dia Sikir Kalah Namanya Sabar Tawa Kala Kohon Kesembuhan Semoga Mujibah Membawa Hidmah Menghapuskan Dosa Amin Amin Kita Yang Terima Yang Terima Semoga Allah Angkat Semoga Insyaallah Masya Baik Bang Rizwan Ada Rencana Karya Lagu Terbaru Produksi Terbaru Dari Bang Rizwan Untuk Pencemarnya Saya Ada Cuma Mungkin Ada Yang Ngajak Tapi Saya Mohon Dukungannya Sama Semuanya Saya Saya Itu Sebetulnya Ada Single Single Renc Itu Bisa Dilihat Di HMG Record HMG Baik Tapi Itu Tunisnya Pop Dukan Dandu Pop Ya Oke Kita Kawan-kawan Forsa Pasti Men-support Bang Rizwan Karir Bang Rizwan Dan Apa Namanya Untuk Men-support Bang Rizwan Bisa Berkarir Dan Untuk Mengepati Rasa Rindu Kawan-kawan Terutama Penggemar Bang Rizwan Lagu Kau Seperti Boneka Itu Aduh Keren Banget Itu Boleh Saya Mau Minta Terima 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 Baik Closing Statement Ini Akhir Ini Bang Rizwan Tadi Kawan-kawan Forsa Kita Sudah Dapat Banyak Ilmu Ibar Rizwan Kita Diajari Tentang Tibori 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 Ibadah Roma Irama Jadi Kita Boleh Meniru Gayanya Kita Boleh Meniru Karakter Suaranya Kita Boleh Meniru Yang lain Tapi Yang Paling Penting Adalah Tirulah Cara Roma Irama Beribadah Seperti Itu Anggeri Irama Irama Masai Boleh Saya Mau Ya Silahkan Silahkan Ya Pertama Saya Berdoa Kekersehatan Guru Roma Bang Haji Semoga Allah Sehatkan Badannya Amin Allah Amin Barokah Kan Amin Saya Sudah Sudah Ngomong Sama Anak Anak Saya Kelas 5 4 Yang Yang Pertama Sudah Setelah Sekolah Yang Yang Tiga Ini Masih SD Kelas 5 3 Kelas 2 Saya Bila Kalau Lulus Sudah Lari Aja Ke Perguruan Islam Roma Irama Biar Mereka Terah Agamanya Mungkin Kalau Saya Bisa Memberikan Yang Terbaik Saya Selalu Ngomong Itu Saya Selalu Berdoa Saya Kepada Mau Berada Di Perguruan Islam Roma Irama Yang Kedua Untuk Ya Semualah Untuk Umi Elfi Umi Intan Ali Masya Allah Orang Yang Membangkitan Semangat Saya Tadinya Saya Sudah Bersati Sama Karir Tapi Umum Indah Ya Allah Dengan Ikhlasnya Dengan Meridahnya Dengan Ketulusannya Dia Membangkitan Semangat Saya Dia Sering Bantu Saya Masya Allah Baik Bismillah Makanya Sudah Bulan Sehat Wal Afyat Amin Ya Juga Buat 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 Semua Semua Buat TFC Tamala Buat Semua Semualah Artis-artis Yang terkait Di Pami Di Ardi Di Apalagi Itu Di Insya Allah Bawas Kita Semoga Allah Lundungi Ombak Jaga Semuanya Semuanya Juga Buat Teman-teman Soneta Teman-teman Gompal Teman-teman Porsa Saya Ketanya Punya Kartu Anggota Porsa Saya Ketanya Punya Jaket Porsa Tapi Belum Ada Yang Yang Kirim Ya Ya Saya Boleh Nanti Kirim Kawas Porsa Ya Jaket Saya Ketanya Jaket Keren Oke 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 Nanti Setelah rekaman Ini Kita Komunikasi Sendiri Amin Amin Kecintaan Bang Riswan Ke Roma Dan Ke Porsa Ini Luar Biasa Kawan-kawan Porsa Saya Selalu Hadir Kalau Dekat-dekat Karena Kalau Jauh-jauh Saya Nggak Ada Yang Nanti Iya Kayak Gitulah Mas Saya Saya Bangga Banget Lu Ada Di Channel Mas Subhanallah Bangga Banget Subhanallah Subhanallah Artinya Sesuatu Hal Yang Saya Pendam Sudah Saya Curahkan Agar Teman-teman Rompa Teman-teman Porsa Itu Ya Itu Tadi Dibroi Ibadah Roma Irama Insyaallah Selamat Amin Amin Ya Allah Amin Oke Baik Mas Riswan Dan Untuk Kawan-kawan Forsa Kawan-kawan Bentembar Mas Riswan Sudara Indu Yang Kemudian Punya Mendatangkan Ada Mas Riswan Untuk Event Untuk Acara Hubungi Nanti Saya Tulis Amin Ya Allah Mudah-mudahan Manajemen Nah ini nomernya Habis langsung Hubungi Mas Mudah-mudahan Bisa disambungkan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Baik Mas Riswan Terima kasih Waktunya Sudah Nemeni Cukup panjang Kita Ber Bincang-bincang Setidaknya Ini Mengedukasi Kita Semua Memberikan Pengalaman Yang luar biasa Bagaimana Lalu optimis Bagaimana Ya Gimana Mudah-mudahan Sudah Terah Kita Ini Hanya Melalui Tapi Kita Terkepanjang Amin 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 Baik dan Terima kasih Mas Riswan Terima kasih Salam Salam kita Salam Salam Hormat Untuk Mas Riswan Dan Keluarga Sukses Dan Sehat Selalu Dan Nanti Ada Kesempatan Waktu Untuk Bisa Berjumpa Langsung Dengan Mas Riswan Hasim Amin Baik Demikianlah Jadi Kawan-kawan Forsa Bincang-bincang Saya Dengan Mas Riswan Hasim Artis Senior Kita Yang sudah Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Bagaimana Kedekatan Dengan Roma Irama Bagaimana Laku Roma Irama Telah Bisa Mampu Merubah Karakter Beliau Dari Yang Sakit Kemudian Tersugesti Dan Bisa Sehat Seperti Yang Sama-sama Kita Lihat Banyak Perbincangan Banyak Hal Manfaat Positif Yang Bisa Kita Ambil Untuk Kita Perdomani Dan Keamalkan Terutama Ilmu Dibroi Tiru Ibadah Roma Irama Nah Mungkin bisa Dipegangan Bersama Dan Terus Ikuti Channel Kita Untuk Tentang Soneta Tentang Forsa Dan Tentang Orang-orang Yang Terinspirasi Karena Roma Irama Terima kasih Sampai jumpa lagi Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam